Intro Pagi izin konfirmasi dan menegaskan gitu Kalau benar Mohamad Rizky Bilar dan Lestiani Berkas izin nikahnya sudah masuk di KUA Pendok Aren Pada hari ini, hari Selasa 3 Agustus 2021 Ada berkas yang masuk untuk proses pengurusan numpang nikah Atas nama Mohamad Rizky dengan Lestiani Yang numpang nikahnya ke KUA Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Itu prosesnya seperti apa sih Pak? Mungkin mereka gak menikah, berarti bukan menikah di daerah Kondok Aren Tapi di kebayoran Lama ya? Ya, sebagaimana dari surat pengantar Mereka yang satu dari kelurahan Bahwa Mohamad Rizky ini berdoa misri di kelurahan Pondok Aren Karena beliau akan menikah di luar wilayah Kecamatan Pondok Aren Maka yang bersangkutan harus memproses surat numpang nikah Kemudian setelah kita periksa berkas-berkasnya Dan tidak ada halangan Kemudian kita buatkan surat numpang nikah Sebagaimana tujuannya adalah kebayoran lama Kata Selatan Untuk tanggal pernikahan akad di sini sudah ditetapkan? Kalau untuk penetapan hari akadnya Kami tidak tahu Karena itu kewenangan dari yang bersangkutan Pada saat daftar di KU Kebayoran Lama Seperti di masa PPKM seperti ini Ada rekomendasi yang dibuat dari KUA Untuk melaksanakan pernikahan? Kalau untuk melaksanakan pernikahan pada masa PPKM Hanya dihadiri oleh 6 orang saja Dan 6 orang itu pun wajib melakukan swab antigen Artinya kedua calon mempras ini Bukan akan menikahnya di sini ya? Di Pondok Aren bukan ya? Tapi di sini rekomendasi Apa tadi? Numpang nikah Numpang nikah Karena mereka Bukan mereka ya Karena Muhammad Dizky Tinggalnya di wilayah Kelurahan Pondok Aren Ketika yang bersangkutan Tidak melaksanakan pernikahannya Di wilayah Pondok Aren Maka harus Mengajukan Permohonan surat numpang nikah Di KUA Kecamatan Di mana Pernikahan itu dilaksanakan Dan berkasnya sudah dikirim ke sana? Kalau berkas Untuk Pendaftaran di sana Kita kurang tahu Hanya Yang kita tahu adalah Bahwa Muhammad Dizky Datang ke sini Melalui kuasanya Untuk Mengajukan proses Pengajuan surat numpang nikah Surat itu sendiri tadi Di Pengajuan numpang nikah Yang mengantarkan ke sini tadi Siapa Pajib? Keluarganya Sampai keluarganya Nah biasanya Proses Dari Surat ini Terus untuk dikirim ke KUA yang dilaksanakan Angkat nikahnya Berapa lama itu? Ketika yang berkas Salman pelai wanitanya Sudah raki Sudah pengurusan dari Kelurahannya Numpang atau Rekomendasi nikahnya Dari KUA Kecamatan Dari Calma pelai wanitanya Maka berkas tersebut Disatukan Kemudian dibawa Ke KUA Kecamatan Kebayang Nama Untuk didaftarkan Kira-kira seperti itu Masa Prosesnya sendiri? Tergantung yang Bersangkutan Kalau Cepat Memprosesnya ya Cepat juga Daftarnya di sana Tapi ada batasan gitu Masih Pak Haji Maksudnya Harus Hamin berapa Dari tanggal tersebut? Kalau dalam Aturan Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 74 Mengenai Pendaftaran nikah itu Minimal 10 hari kerja Sebelum pelaksanaan Berkas sudah harus Didaftarkan Terima kasih Pak Haji Sama-sama Dengan Bapak Abung Hanifah Serjana Hukum Islam Penghulu Kekocamatan 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 Terima kasih